selamat datang kembali di channel youtube real food corner menu sehat, tubuh sehat, ibadahnya semakin nikmat masih dengan saya rita selamat datang bagi yang baru bergabung di channel youtube real food corner di video kali ini saya akan membuat strawberry shortcake yang sangat sederhana dan mudah untuk dibuat di rumah simak video ini sampai selesai ya ini yang pertama ada stroberinya sekitar kurang lebih tengah kilogram stroberinya sudah ada yang saya belah, ada yang masih utuh terus satu lagi kita juga siapkan selesai stroberi seperti ini, ini sangat gampang buatnya cuma dihaluskan penggunakan garpu terus ditambahkan 1 sendok makan sele kurma lalu kita aduk-aduk di teflon sampai mengering nah teman-teman bisa lihat di link di atas ini bagaimana cara membuat sele kurma yang pernah saya buat ini yang versi kasarnya mungkin yang di video di atas itu versi halusnya nah berikutnya kita persiapkan bolu disini dengan 2 rasa satunya rasa coklat, satunya rasa original ini bolu pisang sederhana, jadi teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas ini bagaimana cara membuat bolu yang saya gunakan ini nah ini adonannya satu, cuma saya bagi dua, satunya saya tambah coklat, satunya ini yang original dari pisangnya sekarang kita akan langsung buat stroberi shortkitnya nah kita punya warna coklat untuk layer bagian yang paling bawah kita akan potong dulu bolunya menggunakan gelas letakkan di atas ini nah kalau sudah kita tekan nah ini dipastikan sudah lepas ya seperti ini jadi ini sudah bisa kita angkat gelasnya pelan-pelan nah kita sudah depat satu bentuk bolu pisangnya nah untuk yang bagian satunya lagi juga sama ini kita akan potong juga menggunakan gelas nah berikutnya kita akan susun di piring atau di wadah yang lain kita ambil yang bolu pisang coklat yang pertama kita posisikan pas di tengah-tengah disini ini sebagai layer pertama berikutnya kita akan tata stroberi ini stroberi yang sudah kita belah di atasnya nah kita tata seperti ini nah kalau sudah sekarang kita akan tambahkan bolu ini kita taruh di atas ini lalu di lapisan berikutnya ini kita tambahkan selai stroberi nah kalau selainya sudah merata sekarang di paling atas kita tambahkan lagi stroberinya nah kita bisa tambahkan di pinggiran sini stroberi stroberi shortcake-nya sudah jadi sudah bisa kita nikmati nah ini bisa langsung dipotong-potong ataupun langsung disendokin juga bisa nah saya mau coba potong dulu bagian sebelah sini nah saya mau coba rasa bagian yang sudah saya potong nih saya ambil bagian atasnya aja dulu nih layer paling atas bismillahirrahmanirrahim ini rasanya sangat segar karena stroberi yang kita gunakan tuh stroberi yang masih segar terus ditambah juga disini ada selis stroberi yang menggunakan kurma jadi manisnya disini bukan dari gula pasir tapi dari kurma yang sangat mendominasi dan pisangnya juga jadi sangat enak perpaduan manis dan esam manis dari stroberi jadi stroberi shortcake-nya ini menambah kelezatan tersendiri perpaduan dua rasa ini semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya hidup sehat itu semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat insyaallah sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati